Pemirsa proses pemberian vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Kabupaten Lubung Barat hingga saat ini baru mencapai 60,9% dari jumlah sasaran 5.000 lebih orang. Pemberian vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini menyasar pelayan publik yang mencakup TNI, Polri, Pejabat Pemerintah, Tenaga Pendidik, dan Tokoh Agama, serta Tokoh Masyarakat. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lubung Barat, DRK Niwadi Ambar Yati. Saat ditemui di ruang kerjanya kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Lubung Barat ini menyebut hingga saat ini proses pemberian vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Lubung Barat terus dilakukan oleh pemerintah daerah Lubung Barat. Pemberian vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini, Pemda Lombung Barat menyasar pelayanan publik mulai dari anggota TNI, Polri, Pejabat Pemerintahan, Tenaga Pendidik, Wartawan, Tokoh Agama, serta Tokoh Masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lubung Barat mengatakan, proses pemberian vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini hingga saat ini baru mencapai 60,9% dari sasaran 5.000 lebih orang yang akan divaksinasi di tahap kedua ini. Lebih lanjut, DRGA Mariati menegaskan, pemberian vaksinasi COVID-19 yang menyasar pelayanan publik bisa selesai dan rampung 100% dalam 2 minggu ke depan. Kita stop sih kalau sudah nanti yang dosis pertama 2.971 kita stop. Ini kan baru 60,2% kan yang dosis pertama. Nanti yang dosis, kan kita ngitungnya 60,2 itu sudah cocok lah. Karena kan ada yang sudah dosis kedua kemarin, dosis kedua kan Pol PP. Sudah kemarin, dosis kedua Pol PP, terus hari ini guru kan dosis pertama, terus TRC ya, yang ini terus mana lagi tuh, Duk Capil, yang garja terdepan, besok baru tahap pertama. Yang petugas yang di depan itu. Yang bersentul-sentul. Ditambahkan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, untuk vaksinasi tahap pertama, ia menyasar tenaga kesehatan di Lombok Barat, yang menyebut sudah rampung 100%. Sedangkan untuk tahap kedua, sudah mencapai 60,9%. Sedangkan untuk vaksinasi tahap ketiga, pemerintah daerah Lombok Barat mengusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 10.000 dosis vaksin. Dari 10.000 dosis vaksinasi yang diusulkan, direncanakan akan diberikan ke pejabat publik, yang belum terdaftar di vaksinasi tahap kedua ini. Hamdi Lombok TV, Lombok Barat.